teknologi. Jadi, ketika berbicara tentang dunia maya di ruang sekitar pun yang dikaitkan dengan literasi digital, maka memang ini memerlukan kemampuan kecakapan dan khususan keahlian yang tersendiri. Jadi, artinya kalau bahasa anak gunanya tidak penting lah. Makanya ketika berbicara tentang ruang digital di rumah yang memanfaatkan teknologi informasi, ya memang lebih banyak nasar kepada anak muda yang memang trennya yang sekarang cukup meningkat dan sangat meningkat. Tidak bisa kita hidup sama sekali. Kita dihadapkan pada satu kondisi yang borderless, satu kondisi globalisasi dan sebagainya. Bahwa segala persoalan, hampir segala persoalan, itu bisa diselesaikan dalam satu bergama. Dengan gadget, dengan handphone. Misalnya, segala persoalan bisa kita atasi, bisa kita jarakkan, bisa bergama dengan gadget kita. Dan tentu ini memberikan dampak, baik itu dampak yang negatif maupun dampak yang positif. tersebut. Nah, tetapi kita batasi. Perbahasaan kita dalam konteks penguatan di interaksi modernasi beragama di media atau ruang digital. tersebut, ya. Kalau kita berbicara mengenai, mungkin pemateri-pemateri atau negara sumber yang sebelumnya juga saya yakin sudah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ada cukup banyak juga literatur yang bisa menjadi literasi bagi kita semua untuk meningkatkan, memiliki pemahaman, memiliki kekuatan yang komprehensif tentang modernasi beragama. MB atau modernasi beragama sebagai sebuah konsepsi, sebagai sebuah konsep itu, sungguhnya bukan hal yang baru sama sekali di Indonesia. Nah, bagaimanapun modernasi beragama ini dengan nilai-nilai yang dimiliki itu ya telah menyatarkan dan telah lama menjadi diskursus, menjadi konbincangan, bahkan telah lama juga diamalkan atau diaktualisasikan oleh masyarakat kita. Namun, bagaimana yang kita kebaikan bersama bahwa sebagai sebuah pergerakan, sebagai sebuah terma, apalagi sebagai sebuah lebaga yang memang baru muka beberapa tahun beragama ini, khususnya sejak masalah teriaga Bapak Luqman Hakim Sayyuddin atau Pak LHS sejak tahun 2018-2019, mulai disesain ulang konsep tentang modernasi beragama dan mulai dijauhkan dan kencang lagi modernasi beragama ini sebagai sebuah dirahat, sebagai sebuah kegiatan dalam bentuk kelembagaan dan pada masa Bapak Menteri Bukit Indonesia sekarang Bapak Menteri Bukit Indonesia Bapak Menteri Bukit Indonesia yang berulil Thomas Bukit Indonesia ini sudah menjadi salah satu program dinyatakan kloritas di Kementerian Pegaman yaitu perkuatan modernasi beragama dan terus meningkatkan memang ini menjadi tantangan yang tersendiri peralaman saya sendiri ya semakin kita melakukan sosialisasi desiminasi seminar tentang modernasi beragama selalu ada hal-hal yang baru yang justru hal-hal yang baru tersebut menjadi PR jadi menjadi tantangan bagaimana pengharus utamaan membudikan daripada generasi beragama ini di seluruh kalangan masyarakat itu menjadi tantangan yang luar biasa nah salah satu yang paling mudah sesebutnya untuk desiminasi dan sosialisasi ya dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan memanfaatkan dunia maya atau memanfaatkan ruang digital sehingga dalam konteks untuk memperkuat selama wasatia ya atau memperkuat modernasi beragama itu sendiri akan lebih jauh jangkauannya, cakupannya apabila memanfaatkan informasi dan selanjutnya ya kalau bicara modernasi beragama ya memang tidak hanya menjadi kewajiban daripada Kementerian Agama ya seluruh pihak stakeholder untuk beberapa mangu pentingan juga mempunyai kewajiban untuk pengharus utamaan daripada generasi beragama ini apalagi dengan terakhirnya Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tahun lalu tentang penguatan generasi beragama itu cukup jelas memberikan mandatori kepada pemerintah pemerintah pusat masuk juga pemerintah daerah dan yang paling penting adalah keterlibatan dari masyarakat ya Bapak Ibu sekalian sehingga upaya-upaya untuk akselerasi daripada Islam Poh Satri yang ini itu dengan adanya perpres yang akan diambilkan dan yang diambilkan yang diambilkan yang diambilkan ini kan menjadi bantuan memberikan satu informasi yang diambilkan yang diambilkan yang diambilkan yang diambilkan yang diambilkan dengan salah satu kunci daripada berciptanya perhubunan berciptanya toleransi berciptanya harmoni dan sebagainya diambilkan dengan pelibatan pemerintah pusat pemerintah daerah termasuk juga masyarakat dari organisasi organisasi advokasi dan sebagainya dan semakin cepat ya akselerasi daripada penguatan moderasi peragaman itu sendiri memang ini cara tantangnya cukup berat berdasarkan kepada hal tersebutlah kemudian ya ini menjadi balik lagi ke atas ini menjadi apa menjadi salah satu program prioritas di bagi pemerintah dan hal ini terbukti atau tergewantahkan dengan menjadi apa jadi program prioritas yang tercantuk tercantuk di RBCMN tahun 2024 sampai tahun 2020 sampai tahun 2024 ya dengan program nasional yang keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan maka maka program prioritas yang ketiga yaitu memperkuat koordinasi peragaman ada lima kegiatan prioritas ini 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 sebenarnya apa bisa menjadi salah satu bahan ya untuk membuat konten untuk mengisi ruang 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 digital ya apa ya nanti diterjemahkan didetailkan didarasikan dan ini kan termasuk salah satu bentuk disimilasi dan proselisasi yang prioritas nombor ketiga itu dengan kegiatan prioritas misalnya ya penguatan secara panjang dan praktik dalam perspektif apa jalan penuh ya kemudian penguatan harmoni dan pergunaan beragaman selanjutnya ini adalah erlasan relasi agar budaya dan kualitas kelayangan kehidupan peragaman dan pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan ini kerjakan Bapak Ibu sekalian kerjakan yang sudah terdaktif di dalam NBJMN 2020-2024 kemudian ya di awal ini diperkuat lagi dengan beraturan Presiden nomor 28 tentang penguatan moderasi beragama yang melibatkan ke 19 ke kemudian melibatkan juga seluruh pemerintah provinsi dan kebupaten kota termasuk juga melibatkan masyarakat secara definisi ya bisa kita lihat disini di slide yang berikutnya ya ini disarikan dari buku-buku dengan penguatan 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 agama sebagai salah satu jadi teratur bagi semua hal yang lebih lanjut mengenai modernasi peragama dan secara definisi yang bisa kita lihat disini secara definisi ya bisa kita lihat di sini ya secara pandang sikap dan praktik beragama dan kehidupan bersama dengan cara mengecewa tentang agama peningkaskan prinsip antipositif sebagai sepakatan bersama dan saya yakin ini juga sudah disampaikan oleh beberapa super sebelumnya atau mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah berkaitan pelatihan pelatihan yang diadaptan oleh penggunaan beragama atau penggunaan beragama dengan tentang kontelasi beragama itu sendiri nah yang selanjutnya yang gue sudah tahu empat beragama yang beragama beragama yang beragama dirumuskan sebagai paduan bagi kita semuanya sebagai referensi seperti konon bagi kita mengetahui dan ini bisa dikembangkan dan dilanjut terima kasih sekalian pertama adalah komit perkebangsaan kemudian anti kekerasan toleransi dan penghormatan terhadap tradisi atau budaya masing-masing tentu memiliki kekuatan untuk menambah apa membangun satu konsep daripada moderasi beragama itu sendiri kemudian yang saya lancar saja ya yang terakhir yang yang menjadi apa isu juga yang paling penting ketika kita bicara mengenai moderasi beragama itu adalah ada beberapa kelompok strategis dalam apa konteks itu akselerasi kalau harus utamaan mengenai beragama ini dan memang sudah dikata sudah di detail sudah sudah dikaji sudah dianalisa secara komprehensif dan ini juga sudah terjantung di dalam peraturan presiden nomor 58 yang pertama adalah dari birokrasi itu sendiri state ini government yang memang memiliki kuatuan power yang dimiliki dan sangat strategis dalam upaya untuk penerbangan komunikasi beragama penerbangan penerbangan agama sendiri sejak beberapa tahun berakhir sudah ditanggungkan upaya internalisasi memuatkan modernisasi agama pada seluruh ASS dan kemudian sejak melalui sehingga kemudian mulai merambah ke dan kemudian 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 publik Indonesia dari publik itu adalah media ya jadi merupakan salah satu aktor dalam kelompok strategis yang memiliki peranian kunjung strategis yang cukup di dalam publikasi dan merupakan di sosial kemudian yang berakhir adalah partai politik jadi apa bapak ibu sekalian kita tentu kita tentu apa eh tentang MPD ini ya kita tentu berangkat dari suatu kondisi di sini karena merupakan yang maksimum secara yang plural secara yang multi 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 ras multi etnis dan banyak hal dan apa kondisi ini adalah merupakan apa ya makanan yang memang kita syukuri dan kita rawat tentu kita tidak ingin agar kondisi yang ekologen yang plural yang tersebut yang tersebut yang tersebut yang tersebut berkonflik sebuah tangga tetapi yang terkondisi yang tersebut yang popular dan multi tersebut jadi satu bagaimana agar yang tersebut dan pencipta kemudian kumpulan dan toleransi dapat mencipta salah satu adalah pengaruh ketapaan dan mempunyikan modernasi beragama sehingga paham pengajaran agama banyak pemahaman pengalan atau yang toleransi dan terhadap sebetulnya tidak tersebut karena pengalaman pengetahuan pengalaman yang mengatakan bermatian dan